Intro Salam planter Indonesia Kali ini kita akan membicarakan tentang kebutuhan air yang ada di pembimbitan kelapa sawit Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman yang sangat-sangat membutuhkan air dalam jumlah yang banyak Akan tetapi pada prinsipnya bahwa sawit juga tidak bisa dalam kondisi yang tergenang Karena kalau di dalam kondisi tergenang bahwa akarnya tidak mampu beradaptasi dengan cekaman air Maka dia akan cenderung stres dan akan menguning secara keseluruhan Kebutuhan air di dalam pembimbitan itu sangat besar Sehingga bahwa dalam pemilihan lokasi pembimbitan itu harus memperkirakan dulu Lokasinya yang sangat dekat dengan sumber airnya Apakah itu memiliki fasilitas waduk, apakah dia memiliki fasilitas dekat dengan sungai Sehingga bahwa jumlah bibit yang ada itu nanti disesuaikan dengan pembuatan waduknya Kalau memang kita menggunakan waduknya Tapi kalau kita menggunakan sungai kita juga harus mengantisipasi Depit sungai itu mampu gak sebagai supply dari jumlah bibitnya Kebutuhan bibit yang kita mulai dulu dari pre-nursery atau bibitan yang kecil Menggunakan baby bag dengan ukuran 14x22 yang rata-rata dengan berat 1 kg Kebutuhan kecambahnya adalah rata-rata adalah 200-300 ml per bagnya Sehingga bahwa kalau kita ingin menghitung berapa kebutuhan airnya Adalah estimasi kecambah berapakah kecambah yang ditanam dikalikan kebutuhan airnya Maka itu nanti akan harus disediakan jumlah air yang cukup Sementara kalau untuk yang ada di belakang saya di main nursery Pipitan mulai dari pemindah tanaman dari pre-nursery ke main nursery ini Kebutuhan rata-rata airnya adalah 2-3 liter per bag perharinya Sangat-sangat besar kebutuhannya Jadi jangan pernah kita mau membuat sebuah planning membuat sebuah bibitan Tanpa kita sesuaikan dengan water storage-nya Yaitu adalah waduknya atau sungainya itu sendiri Dan fasilitas-fasilitas lainnya misalnya adalah pemipaannya Sehingga dalam sebuah bisnis di perkebunan kelapa sawit Khususnya adalah mengenai pemipitan ini Harus disesuaikan juga fasilitas yang harus disediakan Karena bahwa kebutuhan air yang terpenuhi merupakan sebuah syarat mutlak Nanti berkaitan dengan kualitas dari bibitnya itu sendiri Jumlah air yang tidak terpenuhi akan membuat bibitan kita menjadi stres Misalnya pemupukan tidak lancar Artinya bahwa pelarutan pupuk tidak lancar Sehingga bibit kita akan menjadi stres Bicara tentang waktu penyiraman Waktu penyiraman yang tepat adalah dimulai dari jam 7 pagi Sampai jangan lebih daripada matahari menjelang pertengahan hari Yaitu maksimum jam 10 harusnya sudah kita hentikan Sehingga bahwa panas terik matahari itu tidak bercampur dengan air siraman Sehingga akan mengantisipasi kondisi daun yang akan menguning melayu Pada teriknya matahari Apalagi di dalam suhu tertinggi wilayah itu Misalnya kita lagi suhu tertingginya sampai 34 derajat celcius Bahkan Kalimantan Barat sampai 35 derajat celcius Ini harus diantisipasi waktunya Jangan pernah kita menyiram dengan waktu menjelang terik hari 11 jam 12 jangan Mungkin kalau sekali dua kali tidak ada pengaruhnya Tapi secara kontinu nanti akan ada pengaruhnya terhadap kualitas daun di kelapa sawitnya Yang selanjutnya bicara tentang penyiraman adalah airnya Kualitas airnya Diusahakan bahwa kita menggunakan fasilitas wadu yang kita buat Ataupun kita menggunakan air sungai Dimana air sungai ini adalah dalam kondisi senetral-netralnya Jangan pernah kita menggunakan air Maka tidak direkomendasikan kita pembuatan bibitan Apabila bibitan ini adalah Sumber airnya adalah masih sangat asam Bahkan sampai 3 atau 4 pH-nya Karena bahwa air siraman ini salah satu faktor penentu kualitas bibitnya Usahakan kita di pembibitan Mau pribadi Baik petani swasta maupun perusahaan Juga sudah memperkirakan bahwa syarat yang pertama di pembibitan adalah Lokasinya yang tidak tergenang yang pertama Yang kedua cukup sumber airnya Dan yang ketiga adalah sumber airnya adalah kualitas airnya yang terbaik Selanjutnya adalah dekat sama pengawasan Karena bahwa di dalam era yang sekarang pertumbuhan harga sawit yang fluktuatif Pada saat ini video ini dibuat Harga mencapai 1.500 atau 1.600 Itu harga yang cukup besar Maka dengan pengawasan yang cukup Maka bahwa safe atau keamanan dari bibit itu penting bagi kita semuanya Mungkin itu penjelasan berkaitan dengan kebutuhan air di bibitan kelapa sawit Ingat kualitas bibit sawit ditentukan dari jumlah air yang kita berikan Akan tetapi tidak boleh dalam kondisi yang tergenang Karena tergenang akan membuat bibit kelapa sawit tercekam secara perakarannya Dan akan menimbulkan kualitas yang kurang baik terhadap bibit kelapa sawit Mungkin itu saja yang dapat sampaikan di dalam video berkaitan dengan kebutuhan air di perkebunan kelapa sawit Khususnya di pemibitan ini Terima kasih Salam planter Indonesia Sub indo by broth3rmax